Halo, kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain PKXD lagi oke teman-teman, di video kali ini pulau barunya sudah terbuka ya teman-teman ya teman-teman bisa cek disini ya nah teman-teman bisa lihat teman-teman ke tempat yang kemarin ya yang masih tertutup portalnya di mana itu ya ada gambar jejak kaki pet ya nah ini kalian tinggal ikutin aja ya teman-teman ya mungkin teman-teman sudah lihat juga spoilernya di instagram atau di youtube-youtube orang lain ya nah ini kita melangkah ya ini misi harian dan kita coba selesaikan misi-misi yang ada disini ya teman-teman ya oke kita coba masuk ya teman-teman oke disini ada ada lokasinya ya nah ada stiker terbuka coba kita pencet kita lihat ya teman-teman ya disini stikernya ini ya menjelajahi pulau piaraan ya teman-teman wow udah kebuka oke disini kita lihat dulu pulaunya wah keren ya teman-teman ya pulaunya wah disini tempat-tempat kita bisa main ya oh tempat pet kita tidur kemudian disini ada wah telur pet baru ya teman-teman ya coba kita tanya dulu ini ada baju pet baju petnya dijual 100 ya kemudian ini peliharaannya dijual 150 info kemungkinannya oke nanti kita beli ya teman-teman kemudian ini juga ada 150 ya info kemungkinannya juga hampir sama aja ya jadi yang paling penting tuh dapet yang unicorn ya teman-teman ya ini ini tempat mainan-mainan petnya ya pupi case nya itu teman-teman kalau mau tukarkan langsung segera ya karena 3 hari aja pulaunya ini oke ini apa gak ada apa-apa kemudian disini ada apa ini oh ini ada ini ya detektor ya mengumpulkan kado nah kebetulan disini ada info apa mengumpulkan 20 kado nah jadi kita ambil aja ya teman-teman ya nah caranya itu sama seperti waktu yang event LOL mencari lol surprise ya tulisannya nah kurang lebih sama aja nah disini kita ambil detektornya dan kita nonton iklannya seperti biasa nah ini ada iklannya iklan rapi ini roblox ya teman-teman ya waduh ada suaranya lagi gak bisa kita hilangin ya teman-teman jadi kita tunggu aja disini ya teman-teman tunggu iklan roblox nya ya tapi dengan tema game ini ya apa namanya tuh yang dari korea itu aku lupa teman-teman ya teman-teman ya bentar lagi selesai jadi intinya tuh sama kayak lol surprise kalian mendeteksi dimana kado-kado nya jadi kalau misalnya itu hadiahnya hijau berarti sudah semakin dekat atau kuning kalau misalnya merah berarti sudah menjauh ya oke kita coba disini ya teman-teman nah ini kuning kan nah kalau kuning berarti dia posisinya berada di sebelah-sebelah sini aja nih coba kita cek kuning ya kuning nah itu dapet ya hijau ya kalau hijau nanti kita akan dikasih tau lokasinya oke dapet ini merah jadi kita harus cari lagi pokoknya itu posisi kado nya ada di sekitaran sini aja di sekitaran pulau-pulau ini ya oke kita cari dulu ya teman-teman nah itu dapet ya jadi di sekitaran pulau ini aja dapetnya nah ini lebih gampang ya karena kalau yang di lol surprise kemarin itu kan mapnya gede tuh nah jadi kita harus cari-cari kemana-mana ya sedangkan disini mapnya kecil nah jadi kita gampang mencarinya ya tinggal putar-putar disini aja nanti sudah kuning nah kalau dia kuning itu berarti udah dekat nah kalau dapet hijau yaudah berarti disitu ya teman-teman ya terus udah dapet dapet lagi nice itu tulisnya 20 ya nah jadi kita kumpulkan aja seperti itu ya teman-teman kita cari-cari nah dapet itu posisi dimana oh disitu nanti kalau habis teman-teman nonton lagi detektornya gitu aja terus-terusan ya nah seperti ini jadi ini lebih gampang ya teman-teman eh lebih mudah nah detektornya habis jadi teman-teman nanti tinggal nonton iklan lagi gitu ya oke aku rasa cukup jelas aku coba ke tempat lain dulu ya teman-teman ya kita ke tempat lain jadi kita mencoba minigamenya terlebih dahulu kita coba minigamenya dimana minigamenya oh disana ini dan kita kayaknya ada secret box ya teman-teman ya secret boxnya disini oke lah jatuh lah lah balik kesini ya ampun oke kita kembali lagi ke pulau sana ya teman-teman kita coba bermain minigame tangganya kita coba cek bermain minigame tangganya ya oke kita masuk lagi kita pilih ini apa nih yang tanda tanya nih apakah oh disini ya teman-teman tempat minigamenya nah pertandingan sedang berlangsung oke kita keluar dulu kayaknya di lompat-lompatan itu ada itu ya ada apa namanya secret box kita lihat dulu teman-teman secret box dimana nah ini kita ambilin aja dulu ya kita main aja dulu disini kemudian kita masuk ini sekitar beberapa menit ya jadi teman-teman ngumpulin aja pupi case nya tuh sebanyak-banyaknya ya untuk bisa menukarkan semua telur-telur pet nya yang tadi itu menarik tuh ya oke nah terus kemudian disini disarankan teman-teman pakai yang ini aja armor yang lalu surprise ini ya teman-teman ya jadi bisa lompat-lompat seperti ini tuh ya nah seperti ini 5 sebenarnya konsepnya sama aja ya teman-teman ya nah seperti ini hop jangan sampai jatuh nah gitu ya terus ya teman-teman ya sama kayak zero gravity kemarin ya teman-teman nah jadi zero gravity itu dia kan gambarnya buah apa gitu ya kalau ini gambarnya pet ya tapi intinya sama aja cara bermainnya ya teman-teman nah seperti ini jadi kalau kalian punya kostum ini lebih enak sih ya kostum yang lol surprise yang dulu ini nah seperti ini hop hop nah gitu ya teman-teman set set nah lebih enak ya kita sudah mau hampir sampai tangga atau enggak kalian pakai armor terbang juga boleh ya armor terbang tapi lebih agak sulit ya lebih enak yang lompat triple jam seperti ini tuh jadi kalian bisa langsung ke atas sini jadi lebih cepat ya lebih hemat waktu juga tuh seperti ini ya teman-teman hop nice oke satu lagi satu putaran lagi ya teman-teman kita akan sampai satu putaran lagi oke nice kita sudah mau sampai ya teman-teman sebelum waktunya habis hop kita tunggu aja berbahaya oke nah disini di depan ada secret box ya teman-teman nih ada secret boxnya juga ini secret boxnya kan kalau kita main biasa itu hadiahnya games atau coin nah kalau ini kita dapatnya coin pupi cash nah ini berhubung ini kita hadiah ganda aja ya nah hadiah ganda ini ada iklan seperti biasa nanti akan aku mute aja ya iklannya karena mengganggu ya teman-teman ini kita tunggu aja untuk mendapatkan hadiah ganda hadiah ganda tuh biar dapat pupi cashnya tuh dikali 2 selain pupi cash juga dapat coin emas nah coin emas itu bisa dikalikan 2 ya teman-teman jadi intinya teman-teman kalau sudah ada event pulau ini lebih baik teman-teman mainkan aja karena kenapa disitu bisa ditukarkan berbagai pet-pet yang unik pet-pet yang lucu ya jadi semua teman-teman harus mainkan aja di dalam pulaunya itu dan dapatkan pupi cash sebanyak-banyaknya ya biar bisa menukarkan telur itu lebih banyak gitu ya teman-teman ya oke dapatnya 1300 dengan 70 kita oke kan ya lumayan jadi kalian nonton iklan juga ya atau enggak kalian beli season 4 biar gampang ya nah ini dapat secret boxnya ya lumayan dapat 3 diamond dapat 10 token pupi cash oke kita kembali kah ini kita claim dulu nah ini kita claim ya dapat 15 dapat juga lagi 15 oke kemudian kita kemana ini kita turun aja lompat ya random nah sudah sudah jatuh ke sini nah kemudian ada beberapa secret box ya teman-teman ya yang pertama yang tadi yang di atas itu ya pulau tangga tadi permainan tangga dan kemudian yang kedua itu posisinya tuh berada di jungkat-jungkit ini ya teman-teman di jungkat-jungkit yang mana tadi oh ini nah dibalik ini ya secret box yang kedua bisakah oke nyampe 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 oke naik lagi terus eh ya gak nyampe ya teman-teman akhirnya kita jatuh ke sini oke untuk lebih detailnya bentar ya teman-teman nanti aku akan aku akan kembali lagi oke oke teman-teman nah untuk secret box yang kedua dan ketiga itu sebenarnya posisinya ada disini ya teman-teman disini ya di atas ini nah di atas itu ya posisi secret boxnya cuman ini kok gak ada ya aku gak tau apakah sudah terlambat untuk diambil atau bagaimana ya yang jelas posisi secret boxnya itu yang kedua disini yang pertama tadi di game pancetangga hewan pet nah disitu dapet satu aku sudah tadi nah kemudian yang ketiga di jungkat-jungkit itu ya tapi kok dari sini kita melihat gak ada ya yang tempat itu bulat-bulat itu yang ungu-ungu itu ya teman-teman itu disitu yang secret boxnya cuman kok disini gak muncul ya gak kelihatan aneh ya teman-teman ya tuh nah disini ya harusnya dia ada disini pokoknya di daerah sekitar sini ya tapi disini kok gak ada secret boxnya itu yang aneh teman-teman ya apakah sudah lewat atau bagaimana tapi setauku secret box gak akan hilang ya teman-teman tapi kok ini kok hilang gitu ya aneh ya nah ini aku coba naik ke atas dulu ya bentar teman-teman ini agak sulit ya memposisikannya tuh hilang ya teman-teman gak ada disini biasanya secret boxnya itu tapi kok tidak ada tapi tidak masalah yang penting teman-teman yang sudah ambil ya mantap ya yang belum ini yang kasihan ya aku juga belum jadi ya mohon maaf aja ya teman-teman intinya yang secret box kedua tadi di atas itu yang ketiga tuh disini ya teman-teman nah dan juga nanti teman-teman jangan lupa selesaikan misi-misinya ini setiap hari ya selama pulaunya masih ada kalau misalnya pulau yang gak ada ya ditunggu karena dia munceng sekitar 2 minggu nah kemudian disini kekurangannya adalah disini itu gak ada minuman ya teman-teman eh minuman gak ada tempat coinnya kita melihat berapa coinnya sudah kita kumpulkan nah itu ya teman-teman gak ada jadi ya kita beli-beli aja sesuka kita nanti kalau misalnya gak cukup ya nanti akan ada pemberitahuannya ya teman-teman ya ini juga padnya kemungkinan sama aja padnya berdua ini yang paling penting itu dapat padnya itu yang ini elang neon pesta unicorn yang rarnya ya yang lainnya sih bisa didapat dari tempat biasa oke teman-teman mungkin sampai disini aja ya videonya semoga teman-teman jelas juga untuk mencari eh apa namanya kadonya juga tadi tuh gampang aja sudah aku jelaskan di video yang tadi jadi teman-teman tinggal selesaikan aja tinggal nonton iklan aja untuk mencari detektornya ya dan ini update-nya pack HD intinya teman-teman mainkan aja untuk dapatkan puppy case ya puppy case itu nanti bisa teman-teman tukarkan baju bisa tukarkan pad nah jadi padnya tuh unicorn sama pad yang burung ya elang neon itu yang rarnya yang sisanya ya biasa aja ya oke teman-teman mungkin sampai disini aja misalnya kalau ada tambahan silahkan di komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share komen dan subscribe ya terima kasih Terima kasih telah menonton!